Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Berjumpa lagi di channel Ipsa Official Pada kesempatan hari ini Kita akan mempelajari materi PJOK Tentang permainan bola kecil Untuk permainan bola kecil yang akan kita pelajari hari ini Adalah olahraga bulu tangkis Seperti apa materi bulu tangkis hari ini? Simak penjelasan berikut ini Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dan tujuan dari permainan bulu tangkis Bulu tangkis atau badminton Tentang permainan adalah suatu olahraga permainan bola kecil Yang menggunakan alat yang berbentuk bulat Dengan memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya Dan memiliki gagang Alat ini dikenal dengan nama raket Yang dimainkan oleh dua orang Untuk kategori tunggal Atau dua pasangan Untuk kategori ganda Yang saling berlawanan Kemudian Tujuan permainan bulu tangkis adalah Memukul bola permainan Atau kok Atau shuttle kok Melewati jaring Agar jatuh di bidang permainan lawan Yang sudah ditentukan Dan berusaha mencegah lawan Melakukan hal yang sama Inilah pengertian Dan tujuan dari permainan bulu tangkis Kemudian berikutnya Kita akan mengenal Tentang sejarah bulu tangkis Permainan bulu tangkis Kemungkinan berkembang di Mesir kuno Sekitar 2000 tahun lalu Namun Permainan ini disebut-sebut juga Berkembang di India dan Tiongkok Di Tiongkok Terdapat permainan Bernama Jian Z Yang melibatkan penggunaan kok Tetapi tanpa raket Penggunaan raket digantikan dengan Menggunakan kaki Tujuan permainan ini adalah Menjaga kok agar tidak menyentuh tangah Selama mungkin Tanpa menggunakan tangan Di Inggris Terdapat permainan anak-anak Bernama Battledores Dan Sattelkok Permainan ini sangat populer Di jalan-jalan London Sekitar tahun 1854 Dan dimainkan dengan Menggunakan dayung Atau tongkat Atau Battledores Dengan cara berusaha Bersama-sama Untuk menjaga kok Tetap di udara Dan mencegahnya Agar tidak menyentuh tanah Kemudian suatu hari Penduduk Inggris Membawa permainan ini Ke Jepang Tiongkok Dan Siam Atau yang sekarang kita kenal Adalah Negara Thailand Olahraga kompetitif Bulu tangkis Diciptakan oleh Tentara Britania Di Pune India Pada abad ke-19 Saat Mereka menambahkan jaring Dan memainkannya Secara bersaingan Pada saat itu Permainan ini Dikenal sebagai Puna Atau Nama kota Pune Sebelumnya Tahun 1850-an Para tentara Membawa kembali Permainan itu Ke Inggris Olahraga ini Mendapatkan namanya Yang sekarang Pada tahun 1860 Dalam sebuah pamflet Oleh Isaac Sprott Yaitu Penyalur Mainan Inggris Dengan judul Badminton Battledore A New Game Rancangan peraturan Yang pertama Ditulis oleh Klub Badminton Batt Pada 1877 Kemudian Asosiasi Bulu Tangkis Inggris Dibentuk pada 1893 Dan Kejuaraan Bulu Tangkis pertama Diadakan Pada tahun 1899 Dengan nama Kejuaraan Adalah All England Internasional Badminton Federation Atau IBF Didirikan pada Tanggal 5 Juli Tahun 1934 Oleh Negara-negara Seperti Inggris Kanada Denmark Perancis Irlandia Belanda Selandia Baru Skotlandia Dan Wales Bulutangkis Dan saat ini Bulutangkis Menjadi Salah satu Olahraga populer Di dunia Terutama Di wilayah Asia Timur Dan Tenggara Termasuk Indonesia Berikutnya Kita akan Mengenal Prasarana Dan Sarana Dalam Olahraga Bulutangkis Yang pertama Adalah Lapangan Bulutangkis Inilah Gambaran Secara Umum Lapangan Bulutangkis Jadi Lapangan Bulutangkis Itu Berbentuk Persegi Panjang Panjang Keseluruhannya Adalah 13,40 Meter Jika Dibagi Dua Yaitu 6,7 Meter Kemudian Lebar Lapangannya Adalah 6,1 Meter Untuk Ganda Dan 5,18 Meter Untuk Kategori Tunggal Kemudian Untuk Tinggi Tiang Atau Tinggi Net Nya Adalah 1,55 Meter Kemudian Garis Depan Area Servis Berjarak 1,98 Meter Ukuran Garis Lapangan Adalah 40 Millimeter Dan Yang Terakhir Untuk Permukaan Lapangan Yaitu Terbuat Dari Kayu Atau Bahan Sintetis Inilah Kurang Lebih Ukuran Dan Informasi Terkait Dengan Lapangan Pada Permainan Bulutangkis Selanjutnya Yang Kedua Adalah Kok Kok Berbentuk Kerucut Terbuka Kok Terbuat Dari Bulu Angsa Dan Pangkal Dari Kok Berbentuk Setengah Bola Yang Terbuat Dari Gabus Nah Untuk Sarana Yang Ketiga Yaitu Rakyat Pada Awalnya Rakyat Terbuat Dari Kayu Namun Semakin Berkembangnya Zaman Dan Semakin Manjunya Teknologi Saat Ini Banyak Rakyat Yang Terbuat Dari Aluminium Logam Ringan Ataupun Serat Karbon Nah Untuk Serat Karbon Ini Banyak Digunakan Oleh Pemain Profesional Saat Ini Dan Dan Kemudian Untuk Senar Memiliki Ketebalan 21 Ukuran Kemudian Diuntai Dengan Ketegangan Dari 18 Sampai 30 LBS Dan Yang Keempat Yaitu Tiang Dan Net Panjang Net Yaitu 6,10 Meter Kemudian Untuk Lebar Net Adalah 76 Sentimeter Kemudian Untuk Tinggi Net Adalah 1,55 Meter Dan Lebar Pita Atas Yaitu 3,8 Sentimeter Kemudian Yang Kelima Adalah Sepatu Dan Pakaian Khusus Untuk Olahraga Permainan Bulu Tangkis Inilah Sarana Dan Prasarana Yang Terdapat Dalam Permainan Bulu Tangkis Kemudian Berikutnya Kita Akan Mengetahui Nomor Apa Saja Dalam Pertandingan Bulu Tangkis Yang Pertama Adalah Nomor Tunggal Putra Kemudian Berikutnya Adalah Nomor Tunggal Putri Yang Yang Ketiga Yaitu Nomor Ganda Putra Yang Keempat Yaitu Nomor Ganda Putri Dan Yang Terakhir Adalah Nomor Ganda Campuran Inilah Lima Nomor Atau Lima Kategori Dalam Pertandingan Bulu Tangkis Berikutnya Teknik Berikutnya Dasar Dalam Permainan Bulu Tangkis Yang Pertama Teknik Memegang Raket Yang Yang Pertama Adalah Forehand Grip Atau Pegangan Dasar Pegangan Ini Dapat Dilakukan Dengan Cara Mendirikan Raket Yang Sisinya Tegak Dengan Lantai Pegangan Ini Hampir Sama Dengan Posisi Tangan Sedang Bersalaman Yang Kedua Yaitu Backhand Grip Yaitu Pegangan Ini Dapat Dilakukan Dengan Cara Memutar Seperempat Kekanan Dari Pegangan Forehand Yang Ketiga Yaitu American Grip Yaitu Pegangan Ini Dapat Dilakukan Dengan Cara Diawali Raket Diletakkan Secara Mendatar Di Atas Lantai Kemudian Ambil Dan Pegang Raket Pada Pegangannya Sehingga Bagian Tangan Antara Ibu Jari Dan Jari Telunjuk Menempel Pada Bagian Permukaan Yang Lebar Dan Yang Terakhir Pegangan Kombinasi Inilah Empat Teknik Memegang Raket Dalam Permainan Bulu Tangkis Berikutnya Teknik Dasar Pukulan Pukulan Yang Pertama Pukulan Servis Servis Merupakan Pukulan Dengan Raket Untuk Menerbangkan Kok Ke bidang Lapangan Lawan Secara Diagonal Dan Bertujuan Sebagai Permulaan Permainan Macam-macam Pukulan Servis Yaitu Anda Pukulan Servis Pendek Pukulan Servis Panjang Pukulan Servis Mendatar Dan Pukulan Servis Cambuk Kemudian Berikutnya Adalah Pukulan Lob Yaitu Pukulan Yang Bertujuan Untuk Menerbangkan Kok Setinggi Mungkin Mengarah Jauh Ke Belakang Garis Lapangan Lawan Pukulan Lob Dilakukan Dengan Dua Cara Nah Yang Pertama Dengan Overhead Lob Yaitu Dilakukan Dari Atas Kepala Kemudian Yang Berikutnya Adalah Underhand Lob Yaitu Memukul Kok Yang Berada Di Bawah Badan Kemudian Dilambungkan Tinggi Ke Belakang Selanjutnya Adalah Teknik Dasar Servis Servis Adalah Pukulan Permulaan Atau Awalan Teknik Servis Dalam Bulu Tangkis Dilakukan Dengan Cara Mengarahkan Satel Kok Ke Kanan Kiri Depan Atau Belakang Pemain Lawan Posisi Kiri Atau Kanan Tempat Servis Dilakukan Ditentukan Dari Jumlah Poin Yang Telah Dikumpulkan Oleh Pemain Yang Akan Melakukan Servis Posisi Kanan Untuk Jumlah Poin Genap Sementara Posisi Kiri Untuk Jumlah Poin Ganjil Servis Dari Posisi Kanan Juga Dilakukan Saat Jumlah Poin Masih 0 Set Pertama Pemain Yang Melakukan Servis Pertama Kali Ditentukan Dari Undian Sedangkan Set Berikutnya Dilakukan Oleh Pemenang Dari Set Sebelumnya Untuk Partai Ganda Beberapa Peraturan Perbedaan Diterapkan Untuk Perhitungan Poin Menggunakan Sistem Pindah Bola Dan Sistem Rally Point Servis Dapat Dilakukan Dengan Dua Cara Yaitu Servis Forehand Yaitu Forehand Pendek Atau Forehand Tinggi Dan Servis Backhand Sistem Perhitungan Bola Sejak Mei 2006 Pada Kejuaraan Resmi Seluruh Nomor Pertandingan Menggunakan Sistem Perhitungan 3x21 Rally Point Pemenangnya Adalah Pemain Atau Pasangan Yang Telah Memenangkan Dua Set Berikutnya Adalah Memahami Sistem Rally Point Nah Setiap Tim Hanya Mendapat Satu Kali Kesempatan Untuk Melakukan Servis Atau Tidak Ada Servis Kedua Atau Dengan Kata Lain Setiap Seorang Pemain Melakukan Kesalahan Lawan Langsung Mendapat Point Tim Atau Pemain Akan Terus Melakukan Servis Hingga Poin Berikutnya Diraih Oleh Lawan Main Sistem Rally Point Yang Terbaru Adalah Sistem Rally 21 Point Pada Tiap Set Poin Tertinggi Yang Bisa Diraih Adalah 21 Point Hal Ini Dalam Artian Poin 21 Tidak Berlaku Jika Ada Dus Atau Perpanjangan Waktu Karena Persaingan Antara Kedua Tim Atau Pemain Sangat Ketat Dalam Sistem Sistem Rally Point Ada Perbedaan Dalam Ketentuan Pemain Yang Servis Antara Tunggal Dan Ganda Pada Ganda Pemain Yang Servis Andalah Mengikuti Poin Yang Didapatkan Pemain Yang Mendapatkan Angka 11 Terlebih Dahulu Pada Satu Babak Akan Mendapatkan Recovery Atau Istirahat 30 Detik Jika Terjadi Kedudukan Set 1 1 Maka Akan Dilaksanakan Pertandingan Babak Atau Set Ketiga Atau Rubber Game Dengan Ketentuan Angka 11 Berpindah Tempat Nah Gambaran Sistem Rally Point Tiap Set 1 Set Terdiri Dari 21 Poin Kemudian Bila Terjadi Kedudukan 20 Sama Otomatis Akan Terjadi Dus Yaitu Permainan Akan Berakhir Pada Poin 22 Atau Selisih 2 Angka Kemudian Bila Terjadi Kedudukan 29 Sama Tidak Ada Lagi Diberlakukan Dus Dan Permainan Akan Berakhir Pada Poin Ke 30 Berikutnya Teknik Dasar Yang Selanjutnya Adalah Teknik Mengembalikan Servis Mengembalikan Servis Lawan Bisa Dengan Dua Teknik Yaitu Dengan Dropshot Dan Netting Dropshot Bertujuan Untuk Menyerang Pergerakan Lawan Dengan Memukul Sattel Kok Secara Halus Atau Sedikit Dorongan Kemudian Untuk Netting Yaitu Teknik Mengembalikan Servis Dengan Menempatkan Sattel Kok Sedekat Mungkin Dengan Net Dan Untuk Teknik Dasar Yang Kelima Yaitu Teknik Gerakan Kaki Atau Footwork Teknik Ini Berhubungan Dengan Kelincahan Seorang Atlet Bulu Tangkis Seorang Pemain Bulu Tangkis Dituntut Untuk Lincah Dalam Bergerat Tidak Hanya Tangan Tapi Juga Pergerakan Kaki Sebab Untuk Menghasilkan Pukulan Berkualitas Diperlukan Harmonisasi Gerak Antara Tangan Tubuh Dan Kaki Berikutnya Andalah Induk Organisasi Dalam Permainan Bulu Tangkis International Badminton Federation Atau IBF Didirikan Pada Tahun 1934 Dan Dipelopori Inggris Inggris Irlandia Skotlandia Wales Dermak Belanda Kanada Selandia Baru Dan Perancis Kemudian India Baru Bergabung Sebagai Affiliate Pada Tahun 1936 Kemudian Pada September Tahun 2006 Saat IBF Extraordinary General Meeting Di Madrid Spanyol Mengubah Nama International Badminton Federation Atau IBF Menjadi Badminton World Federation Atau BWF Dengan Usulan Suara Bulat Dari Seluruh 206 Delegasi Yang Hadir Nah Olahraga Ini Menjadi Olahraga Olimpiade Musim Panas Di Olimpiade Barcelona Tahun 1992 Indonesia Dan Korea Selatan Sama-sama Memperoleh Dua Medali Emas Tahun Itu Baik Teman-teman Semuanya Itulah Untuk Materi Terkait Dengan Permainan Bola Kecil Khususnya Adalah Olahraga Badminton Atau Olahraga Bulu Tangkis Semoga Yang Pak Guru Sampaikan Yang Pak Guru Jelaskan Dapat Dimengerti Oleh Teman-teman Semuanya Sekian Dari Pak Guru Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh